selalu jadi favorit ya murai warna nih udah ekstrim ini nanti selesai murah tambah ekstrim yang juga Om setiang satu lagi ini kelihatan banget kepalanya ekor panjang ini dari Indok32 juga Om Assalamualaikum Pak Heri Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Om gimana kabar kicau kabarnya hari ini pasti seperti kabar kicau selalu baik dan berkah Om insyaallah Alhamdulillah mudah-mudahan selalu juga ya Pak ya Iya amin amin intinya bagi yang belum tahu nih Pak nama kiosknya apa ini Pak nama kiosk suara alam om kiosk burung suara alam yang posisinya ada di di pasar burung paramuka lantai dua lantai dua ujung kanan belah ujung kanan ya jadi tentunya bagi yang belum tahu ini suara alam adalah satu salah kiosk kiosk lijen lah ya ini bagi kicau mania ya diri sejak tahun 91 berdiri dari tahun 91 nih bahkan saya pun lahir 2005 pasti masih 17-an Pak belum lahir lahir Pak Alhamdulillah atau percana masih sehat dong ya Alhamdulillah udah jadi salah satu kiosk lijen yang ada di pasar burung jam pramuka nih tentunya bagi yang belum tahu lagi nih Pak buka dari Jember apa Pak buka kita jam 7 jam 7-7 sampai jam 5 sore jam 5 sore kalau kirim-kirim gimana nih Pak kirim-kirim ke Jabodetabek luar kota luar pulau kita siap bantu siap bantu ya yang pengen ongkir ditanggung pembeli ya maksudnya alkohol kirim ditanggung pembeli cuman kalau untuk COD atau beri tempat gimana nih Pak COD Jakarta aja Om hanya wilayah Jakarta aja ya Oke selain itu baru ditransfer ya TF dulu bisa minta video atau video call baru kita kirim baru dikirimkan ya kemudian untuk tuker tambah gimana nih Pak tuker tambah kita juga bisa yang penting burung sehat dan dibawa langsung ke kiosk anego di tempat om nego di kiosk ya ya seperti itu terima kasih banyak infonya nih Pak lanjut kalau saya kasih saya tahu jik kita kan ya baru pembongkaran kayak gini jik kok badan saya selalu fit jik ya Kenapa itu minum madu kelancang tambah hari tambahan istimewa istimewa madu kelancang berapa harganya mas bagus itu harga 150 makanya coba lihat deh saya bongkaran sehari tiga kali empat kan tetap badannya saya fit badannya strong ya nggak terasa nggak pernah mengeluh selalu kencang dan fit terus makanya untuk kawan-kawan minum minum madu kelancang tambah hari tambahan oke dapatkan di kiosk burung alam dan di kabar kicau dan kalau mau cd di kiosk burung alam menyediakan menyediakan ya real madu kelancang original jadi bagi para kicau mania ya yang belum tahu lokasi kiosk suara alam nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya Nah yang di ujung kita itu adalah pintu masuk parkiran mobil nanti langsung lurus terus aja ya ke arah jam 12 nanti mentok-mentok bertemu tangga ya langsung naik aja ke lantai satu lantai dua dari tangga lantai dua tidak jauh adalah kiosk suara alam nah ini kiosknya ini pengirsa nih Oke Pak kita langsung aja review burung yang murai yang mungkin jadi favorit di sini ya Iya kita jadi halis untuk meraih batu kita dari dulu maskot lah ya maskot ya maskot ya kita tentunya mulai dari yang betina standar mana Pak ini yang kita standarnya tetap burung ini um burung dari induk apa prestasi jadi ini memang dari indukan prestasinya ya betul itu fighter-fighter burungnya ini betina usia berapa Pak udah satu setengah tahun itu setengah udah siap di ternaknya sudah siap di breeding ya berapa ini harganya Pak di angka satu juta aja untuk betinanya satu juta aja ya terus berikutnya betina apa lagi nih Pak ini yang indonya baharung Oh jadi ada betina yang dari indukan baharung ya betul cuman ini yang takaran ya yang menanggaran kita juga ada bahara tapi yang hutan Oh udah siap juga betul itu betul ada betul-betul ada kita garansi ya kebetulan ya kabar yang jantan ada yang betina ada ori 100% bahara bahara berarti memang rezekinya kabar kicau ngeliput murah orang bahara itu enggak ada di sini kita jamin ada di sini ada di sini ada ya tuh pas banget waktunya berarti ya saya lipat ya bisa juga penasaran ini murah bakhorok nih kemarin yang trotol ya ya trotol ada yang mudah utangnya nih dan ini yang di depan kita adalah betina yang hasil tangkaran hasil tangkaran mana lagi Pak sempingnya sama ya samping ini juga emang kalau murah bakhorok itu dia indukannya gimana Pak untuk gaya tarungnya padirang tarungnya karena dia ada sujudnya Om tapi dia sujudnya enggak apa enggak sampai bahwa dia cuma ngecum-ngecum aja ngecum-ngecum aja ya itu ciri khas borok itu seperti itu berapa harganya yang betina dari yang dikenalkan tangkaran kita diangkat 2 juta seminggu 2,5 aja lanjutnya Pak ada murai apa lagi nih nanti ada yang jantan yang ori baharok yang mudah utang sama trotolnya yang ori juga sama betina yang ori dan ada ya Oke kita lihat nanti ya Oke selanjutnya Pak kita akan review burung yang trotolan jantannya yang trotolan jahatnya Om ini untuk trotol jantan ternyata di sini ini yang harga yang paling murah di sini ini yang fighter karena ini di angka satu setengah ini semua eh semua ini ya ini di angka satu juta setengah ini tapi burung fighter untuk burungnya burung fighter ya ya contohnya ini Oh dia kebetulan memang depan kita kaki hitam ya kaki hitam tuh pas banget ini nggak ini angka ya bisa pas banget depan kita ini kaki hitam tuh dia memang pengaruhnya kaki hitam apa sih Pak dia kalau kaki hitam lebih ke fighter-nya ini fighter-nya terus mental itu pengaruh lebih ke fighter dan untuk ini sama Pak untuk harganya Pak sama semua itu nanti pemerintah tinggal pilih ini sampai ujung sini ada sampai ujung sana ya udah berarti bukan karena kosongnya buka bodi bervariasi ya bodi bervariasi ada yang sedang ada yang gede berapa tadi harganya untuk yang dikandang hijau ya cukup 15 udah dapat burung fighter dan spek yang udah bagus 1.500.000 ya nih dari atas sampai bawah sama ya sama-sama terus di sampingnya nih Pak ini bedanya apa ini nah ini yang indonya rata-rata yudo prestasi terus burungnya juga speknya lebih bagus ini burung ini diangka 2 jutaan bisa nego dan pilihannya banyak banget ya banyak pilihannya temen-temen lu sampai sini nih sama kalau indukan ekor berapa yang ini ekor rata-rata 18-20 18-20 ini sama-sama nanti kalau mau yang induk lewer induk 28-30 kita ada redi barangnya redi barangnya nih nggak jadi untuk yang dikandang susun lah ya kadang susun kadang kota-kota total semuanya ini satu harga Pak ya satu harga harganya cukup 2 juta bisa nego 2 juta bisa nego dan bebas pilih itu banyak banget ini mah udah kayak hotel ya ya hotel murai kali ya ya hahaha hotel murai ya apartemen Oke berikutnya nih yang paling ditunggu yaitu murai yang dari baharao baharao ini cuman yang kelamin ini yang betina yang udah siapa dong betina siapkan ya aduh terlihat dari samping aja lah ya ini betina yang bahorok ya eh yang membedakan apa sih Pak dengan murai yang lain maksudnya keunggulannya ini apa murai baharok ini keunggulannya dia memang tarumnya lebih bagus ya kalau secara bodi gede apa kecil ya Pak dia bodinya sedang bukan yang bukan yang besar ini usia berapa nih Pak jatuhnya kalau disini apa mudah hutan ini pastosio pasolan ya baru mutasi dari trotol baru mutasi dari trotol ini dia udah ngepur belum nih Pak walaupun hutan udah purtotal purtotal ya ya oke nah ini teman-teman ya untuk murai baharok jatuhnya ini apa tadi trotol ya eh ya baru mutasi ke pastol dia pastol ya tinggal copot ekor Pak ya copot ekor terus ya bedokor mulusnya baru penjodohan ya ya baru bisa dijodohin dia kalau udah udah posisi pastol bisa berapa ini Pak murai harganya kalau yang ori hutan itu dianggap 3.500.000 ya Nah selanjutnya ini ada juga yang notanya mudah hutan ya mudah hutan dan barang ori ini ori ori ah bodi-bodinya segini om kalau yang ori bahara itu dibilang gede enggak gede ini juga enggak enggak tapi spek tulang sama apa bulunya kasar dia spek tulang sama bulunya kasarnya kita lihat dulu ya dari jauh ya untuk burungnya tiga kali mabung pun dia masih kelihatan liar cuman dia memang walaupun posisi liar dia bisa digantang jadi ganteng ya perbedaan yang menonjol deh diantara burung hutan yang lainnya bagi teman-teman beli enggak salah nih kalau tentunya ini mahal kan ya bahwa ya biar gimana tetap biar enggak salah ya enggak salah pertama harus cari informasi yang tepat dan yang jelas kalau untuk spek burung yang lokal itu dari kaki dia udah kasar Oh dari kaki udah kasar ya dia kakinya kering bukan kaki basah kalau impor kan basah eh kalau ada orang bilang jual burung bahoro tiga juta dua juta kakinya basah jangan percaya Oh jangan percaya itu salah besar salah besar ya dan dia kalau udah jadi itu dayanya itu pasti sujud karena dia dari apa punggungnya sampai leher itu lentur ya punggung sampai leher lentur rata-rata kakinya pendek om kalau bahoro Aceh di sini saya potong dulu jadi persepsi orang di luar bukan semua ya kebanyakan itu yang Aceh itu dibilang bahoro Aceh dibilang bahoro yang bodinya besar itu ya karena mungkin dari penjualnya Aceh itu dibilang bahoro Aceh dibilang bahoro yang bodinya besar itu ya karena mungkin dari penjualnya Aceh tapi dia ngomongnya bahoro padahal yang bahoro bukan besar bukan besar padanya bukan besar dan kepalanya itu beda banget kalau Aceh itu lebih cepat-cepat banyak yang Oh lebih cepat cepat kepala besar walaupun enggak semua Aceh kepalanya besar Nah untuk yang spek bahoro ini rata-rata kepalanya dia ada kayak kepala perempuan saya kepala perempuan yang juga Om setiang satu lagi ini kelihatan banget kepalanya lebih kecil kepalanya lebih kecil tapi kalau yang udah biasa apa main untuk kepek burung ini tahu lah karakternya kualitasnya dan ini stok yang MH jantan ini cuman ada yang mudah hutan ada dua berikutnya ada tiga cuman yang satu burung ramau burung ramau ada sekali mabung ya ini yang bener-bener bahan dan apa belum mabung sama sekali buahnya masih asli hutan masih asli hutan ya berarti mungkin yang bisa di dapat untuk mengurangi bahoro lebih simpelnya pohon ya ya dia itu pas nanti setelah kerja di lapangan itu mungkin gaya saunya gimana tadi sujud ya sujud ya oke itu memang udah ciri khasnya ya diri khasnya dia seperti itu berarti untuk kalau Aceh kan dia ke play aja ke play ya jadi untuk teman-temannya udah udah beli di yang dikata bahoro misalnya motabun rapangga berarti nunggu pas nanti kerja di lapangan itu ya ya itu itu lebih lebih pasti lebih pasti ya cuman kalau yang yang biasa beli bahoro itu tahun Mas udah tahu dari ciri fisik ya kalau orang awam agak sulit jadi teman-teman yang penasaran mau ngelihat mending datang ke kiosk jadi lebih jelas ya dan harganya disini kita jelaskan kita kasih gambaran yang lebih pasti lebih pasti ya berapa ini harganya pokoknya jangan percaya kalau burung bahara 3 juta jangan percaya jangan percaya ya ada bullshit itu oh walaupun langsung beli dari orang sananya kita nggak sebut daerah ya nggak sebut nama ya anggaplah dari pohonnya langsung nggak mungkin nggak mungkin ya Oke kita jual tujuh juta ujita aja harganya ya dan kita garansi ori ori ya garansi ya garansi tuh jadi teman-teman yang ragu ini digaransikan loh ya dan kiosknya kemana-mana ini betul di sini aja ya dari tahun 91 loh jualannya bahoro maksudnya saya termasuk pemain pemain apa ya di dunia murai melanglang buana di dunia murai tuh bahkan saya ke pohonnya langsung bahasanya tuh ke hutannya langsung udah pernah pernah gue tahu berapa itu Pak tahun 2002 lah sampai 2018 itu ke Aceh ya ke Medan sampai ke pulau-pulau terluar itu seperti si melu sinabang sinabangnya klasia sampai pulau sabangnya pulau sabang ya dulu enggak ada youtuber ya dulu enggak ada Wah kalau ada yang ada dua asli saya aja kesana Wah saya juga penasaran itu ya saya nasib butung kalau kesana ke pulau-pulau kalau saya sih kesana buka sekalian ngeliput burung mau nyicipin durian medan ya Pak oh iya yang di hutan boho eh di bahroknya dulu baru Iya ya saya pun sampai sekarang masih dijanjiin katanya mau dikirim oke dikirim apa dikirim apa durian dari sana hahaha mungkin-mungkin apa istilahnya baunya itu yang baunya ya yang nggak bisa lolos kargo ya masih dokor dikit lagi dong selesai dokor udah siap ganteng itu ngototnya belum pernah jemur itu baru selesai ngurat itu materinya sama volume yang ngedan hidup kalau bagi yang pengganteng mania ini kocok punya ekor 19 itu harganya cukup 7 juta jauh mabung tuh ketiga ini cuma lagi dokor ya dokor dikit lagi Om dikit lagi ya paling seminggu udah selesai itu dokornya prestasi ya itu prestasi Medan apa gimana nih itu Medan kali Medan tangkaran ya tangkarannya nah berikutnya nih temen-temen nih yang selalu jadi favorit ya murai warna nih kebetulan di depan kita ini ada yang warna belorok ekstrim berorok ekstrim batinak bodinya jumbo tebel ya ya tebel terus burungnya juga fighter apa yang namanya semok ya Pak ya semok ya buli buhai buhai bukina ya uh uh jadi punggung ya punggung sayap sama dada ya ya udah ekstrim ini masuknya ini ekstrim nih usia berapa Pak usia setahun setengah untuk usianya satu tahun setengah ya berapa ini pengen kayak gini satu tahun setengah di angka 10 juta aja 10 juta ya ya nyatanya ada yang yang lagi mabuk jantan ada daunnya sama-sama ekstrim lagi mungkin ini pasangannya kali ya ya tinggal dorong ekor ini eh rontoknya udah selesai tiga dokor sebabnya dari deket banget mau ya dari jelas pulau Rokit Oh ini dari kepala sayap badan udah ekstrim ini nanti selesai ngurat tambah ekstrim minum-minum bonggung berapa Pak ini mabung pertamanya pertama ya tinggal terusin aja ini tinggal terusin aja nunggu dokornya ya ya ini kalau dokor mahal ini mumpung lagi mabung nih lagi dokor berarti harga masih murah nih Pak apa enggak ya murahnya kalau blorok ya tetep-tetep enggak murah banget gitu ya hahaha berapa ini harganya ini karena kondisi gini saya jual 12 juta aja 12 juta ya kalau udah selesai 15 kali 15 kan beda tiga juta lumayan ya dua bulan lagi lah paling dua bulan lagi ya dan burungnya gak acor ini ekor berapa memang ya ekor 18 18 ya Oke berikutnya yang mewah lagi Pak apalagi yang mau ditampilkan ekor klewer ekor klewer ada betina ada jantan nah ini ekor klewer yang berat Oh betina ini Pak betina ekor 18 panjang banget ya panjang banget betinanya panjang moden apalagi jantung ini ini masih pastolom masih bisa panjang lagi loh memang dari indukan ekor berapa dia nih ini do 32 kali 18 32 kali 18 ya dia ini saat ini ekornya di ekor berapa nih ini 18 kurang 2 mili 18 kurang 2 mili ini berarti 17 apa ya ya 17,8 ya udah dikatakan udah masuk 18 ya soalnya kurangnya cuman 2 mili kurang 2 mili ya eh perhitungan matematika sih ya ya 17 di atas lima di genapin ya di genapin ya kalau dia dia kurangnya banyak di genapin ke bawah ini usianya usia baru 8 bulan 8 bulanan ini masih kira-kira mentoknya di berapa cm nanti ya minimal dia 18 18.5 sampai 19 bisa tapi tentunya dengan syarat gizinya terpenuhi ya ya ef-nya harus di fullon berapa ini harganya Pak harga saja mahal gimana di naik ke 18 15 juta jam 15 juta ya real berarti ya real ini bisa di ekor nanti terus yang jatuhnya ada Pak nah sebelahnya ini yang sebelahnya ya tentunya kalau di sini kita ngeliput ekor panjang ada yang namanya stiker ini dokor jangan di nyemur atau ekor panjang memang kenapa Pak di jemur ya sebetulnya dia di jemur itu enggak masalah kalau dia posisi enggak dokor posisi normal ya kalau ini kan masih dokor jadi kalau masih dorong ekor di jemur atau bulu masih terlalu basah itu memang tidak rekomen untuk di jemur karena akan mempengaruhi apa tumbuhan eh pertumbuhan dan dia nggak maksimal enggak maksimal ekornya nanti ya jadi pengaruh ya tentunya tuh neker berapa yang di depan kita ekor panjangnya ini dari indok 32 juga bisa minta tolong di mata pisang berikutnya Oke ya ekornya clear buat tempat dari ikor ini indoknya 32 juga ke 18 ini posisi 28 posisi di 28 umur masih tujuh bulan tujuh bulan ya masih dorong ini masih dokor berarti ini memang real ya real dan burung ini full material di materi Oh berarti bisa buat digantang dilengkapkan ya ya bisa karena kan memang untuk saat ini ekor panjang ada kelasnya ya kemarin saya kirim ke Solo tigo itu ekor 28 Solo tigo ya itu masuk kelas pastel masuk juara satu terus Oh kelas apa pastel pastel ya karena ini masih pastel umum apa khusus ekor panjang umum Oh di umum ya ekor panjang memang dayanya mewah materi volume gaya mewah berarti dia tenaga pengaruh masih kalau ekor panjang ya kalau ekor panjang sih jangan sarang saya jangan dimainin dua kalilah sekali udah jadi ya namanya ekor panjang lah ya tapi tentunya tergantung yang dari burungnya sendiri ya burung mental volume dan materi yang penting kalau untuk gantangan gitu yang di Solo tigo itu memang udah karakternya bagus supaya bagus memang panggara bagus dia tuh ini juga sama sama ini karakternya sama sama ya indukannya sama tinggal ini juga tinggal nerusin poles-poles nanti tapi kalau udah bulunya kering coba di track apa-apa Kenapa ini dengan pastoral ekor 28 dari terekor 232 ini diangka 16 juta ya 16 juta yang trotolnya tengah di Singapura laku trotolnya udah mutasi sekarang Oh sudah mutasi ya baru dorong sedikit itu di angka 10 apa-apa 10 juta udah mutasi udah udah dorong dikit Oke oke teman-teman itu saja liputan hari ini bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai